Halo teman bertumbuh, selamat pagi, bertemu lagi bersama saya disini dalam channel Teman Bertumbuh Teman, di dalam video ini saya akan membahas secara lengkap, detail dan menyeluruh tentang insektisida terbaru yaitu insektisida insipio Salah satu faktor penghambat dalam peningkatan produktivitas budidaya padi diantaranya adanya serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT Hama penggerek batang saat ini merupakan hama utama yang paling meresahkan bagi petani karena sering menimbulkan kerusakan berat dan bahkan kehilangan hasil panen yang tinggi Untuk mencegah terjadinya serangan penggerek batang di tanaman padi yang kita tanam kita sebagai petani tentu harus melakukan perawatan sesegera mungkin dengan insektisida Nah teman, insektisida insipio akan saya bahas di video ini untuk menanggulangi hama penggerek batang padi Saya akan membahasnya secara lengkap dari mulai bahan aktif, teknologi, cara aplikasi, dosis dan konsentrasi serta keunggulan dari produk ini Kita awali dari pembahasan bahan aktifnya Bahan aktif dari insektisida insipio adalah isosikloseram 200g per L Insipio, insektisida rasun kontak dan lambung berbentuk pekatan, suspensi berwarna putih untuk mengendalikan hama pada tanaman padi Insektisida insipio memiliki teknologi plinosolin, teknologi terbaru yang terbukti dapat mengendalikan ulat penggerek batang padi dengan lebih baik Termasuk mampu memutus resistensi hama sehingga melindungi anakan padi menjadi sehat dan produktif Nah teman pasti bertanya apa itu teknologi plinosolin dan bagaimana cara kerjanya Setelah pemakaian dan air penyemprotan menguap Teknologi plinosolin tetap menempel pada daun untuk memberikan perlindungan yang tahan lama Molekul bahan aktifnya terserap oleh larpa melalui kaki mereka Teknologi plinosolin menargetkan sistem syarab Pada umumnya otot penggerek batang menerima sinyal yang dikirim melalui syarab Satu set sinyal memicu kontraksi otot Sinyal lain menghambat sinyal kontraksi sehingga otot dapat relaks Semua sinyal halus melewati titik persimpangan Sinyal penghambat dibawa oleh GABA sang pembawa pesan kimiawi GABA berkaitan dengan reseptor yang menembus kanal sehingga sinyal penghambat dapat diteruskan Beberapa insektisida terdahulu mencoba memblokir reseptor Namun pada serangga yang resisten insektisida tersebut tidak dapat mengikatnya Teknologi plinosolin memiliki daya kerja baru Teknologi ini mengikat lokasi yang baru ditemukan dan mengatasi resistensi Berhasil menjaga saluran penghambat tetap tertutup Sinyal penghambat tidak dapat lagi melewatinya Otot-otot hanya berkontraksi dan tidak dapat relaks Inilah yang membuat otot penggerek batang padi kram Sehingga penggerek batang padi pada akhirnya lumpuh dan mati seketika Selanjutnya saya akan menjelaskan cara aplikasi insektisida insipio Insektisida insipio dapat diaplikasikan untuk padi 2 kali Saat padi berada di fase PGTATIP Yaitu aplikasi pertama saat umur padi 20 HST Dan aplikasi kedua yaitu saat umur padi 35 HST Atau hari setelah tanam ya teman Serangan hama penggerek batang padi saat masa PGTATIP Yaitu larpa memotong bagian tengah anakan Menyebabkan pucuk layu, mengering, dan akhirnya mati Pencegahan hama di usia padi 20 hari setelah tanam sangat tepat Karena kalau tidak dicegah sedini mungkin Nantinya saat padi masuk ke fase generatif Menyebabkan malai keluar putih dan hampa Selanjutnya saya akan membahas dosis atau konsentrasi Dari insektisida insipio Rekomendasi konsentrasi dosis insipio ini adalah 1,2 mili per 1 liter air Jadi jika teman menggunakan tanki berukuran 16 liter air Dosis yang diberikan dari insektisida insipio ini adalah Kurang lebih 20 mili per tanki 16 liter air Selanjutnya apa sih keunggulan dari insektisida insipio ini Nah teman keunggulan dari insektisida insipio ini tentu sangat banyak Di antaranya 90% kendali lawan penggerek batang padi kuning Kendali lebih lama Tahan hujan dan stabilitas sinari yupi Memiliki teknologi terbaru Dan memutus resistensi hama Nah teman bagaimana apakah sudah cukup jelas penjelasan tentang insektisida insipio yang sudah saya jelaskan Jika teman ingin bertanya dan mempunyai pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan teman bertumbuh di dalam kolom komentar Saya tidak akan segan untuk segera membalasnya Teman cukup sekian video saya tentang insektisida insipio Terima kasih telah menyaksikan Semoga video yang saya tayangkan dapat bermanfaat Dan menjadi sumber referensi dalam pemilihan insektisida Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel teman bertumbuh Semoga saya selalu bisa memberi info-info terkini seputar dunia pertanian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!